Sisi Baby Sisi Baby, oh asyik Tanya Bu Isa, saya melankolis koleris Pasangan Pasangan saya melankolis pragmatis Sekarang kami LDR, setiap hari banyak perselisihan Bagaimana ya Bu, untuk mempertahankan hubungan Biar gak cek job setiap hari Nah gini, ini kemungkinan Kemungkinan Mbak Sisi Mbak Sisi yang sebagai istri ini Selalu mau cepat sih ya Kayaknya hasrat ngatur kali, kalau koleris menonkolis Orang koleris menonkolis itu kan selalu mau ngatur Dan mau sempurna kan, nah Sementara suaminya menonkolis pragmatis Dia bukannya gak mau diatur Tapi orang pragmatis itu terlalu capek Kalau, ayah harus gini ya, harus gini ya Gitu, Bu Isa gak tau persis ya Bagaimana cerita lengkapnya, tetapi Biasanya, kalau ada pasangan yang koleris Pasangan koleris yang suka Suka sekali, ya Mendominasi pasangan yang pragmatis Ini dia, ya jadi Jadi kita harus tau juga Ngerem-ngerem sedikit Ya, ada Ingat Memang sekali lagi Tadi Bu Isa bilang Hari ini banyak banget yang LDR Atau yang dipilihkan LDR Tapi memang banyaknya LDR Kayaknya ya Banyak LDR, banyak selingkuh Banyak LDR, banyak selingkuh Karena kalau di awal-awal sudah bilang Aduh, gue gak bisa lah Gue udah gak bisa nih Ya, kita emang selalu cekco setiap hari Kalau itu diulang-ulang terus Maka betul-betul cekco setiap hari Ngilu, Bu Isa Pilu, pilu, Bu Isa Iya, emang begitu Emang begitu Ya, disitulah lagi nanti Yang tadi Bu Isa sudah cerita Cara-cara lain harus dipakai Ya Saya sampai suka nangis Bu Isa, gak apa-apa Nangis lah kalau bisa nangis Ya Nangis aja Habis itu coba cari Apa yang harus bisa dilakukan Ya Bu Isa biasanya Kalau lagi kayak gitu Ya kalau mau nangis Nangis aja Ya, gak Gak merasa bahwa Eh, gue cengen banget ya Masa Bu Aisyah Dahlan nangis Hanya gara-gara Suaminya gak peluk dia Eh, gak apa-apa juga Ya, kan nangis sendiri di kamar Nangis aja, Bu Iya, nangis Nah, kemudian Yang LDR sekali lagi Bu Isa bilang Coba doa Ya Allah doa Ya Mohon untuk dipertemukan Ya Gimana caranya Ya Allah Doa dong Bu Isa kenapa bisa bilang gini Karena Bu Isa juga pernah LDR 3 tahun Ya, di awal-awal pernikahan lagi Ya, di awal pernikahan 1 tahun Eh, 4 tahun malah Nah, di awal pernikahan 1 tahun Kemudian karena Setelah itu Karena bersama Karena tugas Ketemunya 3 bulan sekali Nah, pada saat itu Bu Isa langsung merasa Oh ini gak boleh nih Kalau begini terus Itu rumah tangga yang LDR terus Itu harus kita sikapin Dengan doa kencang Untuk bersama Gitu Karena kalau udah lebih Di atas 5 tahun LDR itu keenakan Keenakan Yang suami keenakan Yang istri juga keenakan Ya Kayak gitu Oke Oke, ada lagi? Ibu Idytia Idytia Oke Luar biasa ya Ibu ya Bertahun-tahun masih bisa Menjalankan poligami Itu gak mudah Itu saya tau banget Itu pasti Luar biasa perjuangannya Tapi jangan salah Itu pahalanya banyak banget Pahalanya banyak banget Ya Masya Allah Sekarang memang Monggo tergantung Ibu Ibu mau Mau keputusannya Apa gitu Ya Karena kadang-kadang Boleh juga kita Mengambil keputusan Bahwa Ya sudah Sudah saatnya Kan saya sudah Sekian lama Apa namanya Bijaksana Ya Mau dipoligami Kemudian ibu pikir sekarang Sudahlah Ya Mau sendiri aja Itu monggo Tapi itu harus juga Dipikirkan masa-masa Dan harus juga Dipicarakan dengan keluarga Dan satu lagi Sholat istiqoro Harus banget Sholat istiqoro Dan gak cuman sekali loh Ya Untuk pertajam Kita punya intuisi Kita pertajam Untuk punya kita Kita Receiver-receiver Kita punya Pembulu meridian Untuk Menangkap Apa yang Allah Berikan hidayahnya Atau petunjuknya Itu harus istiqoronya Berkali-kali Ya ibu ya Nah Kalau ibu koleris Kemungkinan besar Suami pragmatis ya Sampai dia dua kali Berpisah Bersama lagi Dengan perempuan lain Kemungkinan besar juga Nanti Sama tuh Istinya juga koleris juga Ya Biasanya gitu Karena akan sama aja Casing-nya doang Yang beda bu Ya Seperti itu Ya oke Jadi sekali lagi Ini monggo Ibu maunya bagaimana Ya Karena saya Selalu Selalu Merasa Bukan merasa ya Selalu Memberikan Apa ya Menghargai orang-orang yang Sempat Ya Membolehkan suaminya Saya menghargai banget Karena gak mudah Susah banget Ya ibu ya Oke Oh Mbak Santi Ibu Aisyah Beliau Koleh Kalau ngasih tugas itu Baru disebut Udah ditanya Bagaimana Gimana gitu Bia Aisyah Beliau boleh Kalau ngasih tugas itu Baru disebut Udah ditanya Bagaimana Astagfirullah Kudu sering-sering rilis Dan mengapa Beliau gak merasa ya Kalau suami koleris Kan memang Selalu ngasih tugas Kadang Baru ngasih tugas Dua jam Udah nanya Tadi gimana Kan baru Ngasih tugasnya Gitu Itu sering itu Bukan hanya suami-suami koleris Hampir semua orang koleris Tugas kayak gitu Ini Mbak Johnny Udah angkat-angkat tangan Pada dia baru ngomong Tadi Udah nanya lagi Hasilnya dua jam Dan tugas itu Bukan tugas yang Misalnya Ambil kolpen Dan kolpen tinggal Ambil begini Nih Bukan gitu Tugas yang Harusnya dikerjakan Dalam waktu harian Hari Maksudnya Satu hari dikerjakan Baru ada hasilnya Udah nanya Emang itu muslim Kalau kayak gitu Tapi udah istighfar aja Astagfirullahalazim Langsung ngomong Ya Allah ayah Kan baru ngasih tugas dua jam Ingetin aja Ingetin aja Udah di luar nabu isah Aku ingetin Tapi dia gak inget-inget Emang gitu Ingetin lagi Ya Kenapa Itu kelemahan Itu ada program di otaknya Ya Tapi kan yang penting Kita ingatkan Orang koleris Kalau diingatkan Dia gak marah kok Ya Kasih sampai senyum Kan baru Kasih perintahnya Baru Ya Sabar Aduh Misalnya gitu Udah gak apa Dia gak marah kok Ya Kita yang pragmatis Yang suka gak enakan Ya kan Udah Ngomong aja Bu isah juga mulai kayak gitu Sejak tahu Cara-cara menghadapi orang koleris Ya Sudah setelah tahu juga Cara-cara Bagaimana juga Mempenggunakan Teknik Ya Pendekatan Love languages ini Jadi kalau misalnya Memang Dia udah nyuruh Dan gak masuk akal Dan sudah minta Tanya Tanya hasilnya Ingetin Ya om lo ayah Baru cepat tadi pagi Ya Ketempat Pak RT kan Baru bisa besok Misalnya gitu Ya Surang lebih kayak gitu Kalau disuruh ke rumah RT Maksudnya Oke Tapi ini ibu-ibu ya Oh Ya Mbak Zonu ya Tanya Bu Isah Suami saya melankolis koleris Sukanya ngatur-ngatur Dan ribut sama anak Karena mulai ABG Gimana mengatasinya ya Bu Pinginnya ayah jadi sahabat anak Memang Sudahlah ayah Melankolis koleris Atau koleris melankolis Ya Itu memang Kalau kita bilang itu Ayah yang memang Bukan keras ya Dia ayah yang memang Selalu mau mengatur Dan sempurna Oke Nah Pasti Itu pasti Ya Bermasalah dengan anaknya Jangankan ayah yang koleris melankolis Ibu-ibu yang koleris melankolis Juga gitu Kalau tidak belajar Cuman Ya Kalau ibu-ibu yang koleris melankolis Tentu lebih cepat bijaksananya Karena belajar Ya Tapi hasrat ngatur Dan hasrat sempurna Yang masih kental Ya Namun kalau Laki-laki Atau ayah Yang koleris melankolis Itu jarang mau belajar memang Maksudnya belajar yang resmi ya Belajar parenting Itu memang jarang mau belajar Ya Jarang sekali mau belajar Ini lagi Yang sampai sekarang memang Kalau Bu Isah ditanya Bu Isah belum tahu persis Harus diapakan Ya Tetapi dengan mengetahui bahwa Oh Ayahnya ini Dia sebetulnya Nggak jahat Ayahnya ini Sebetulnya Mau ngatur Tapi juga mau sempurna Ya Nah Apa yang harus dilakukan Kita boleh ingatkan pasangan Tapi tidak di depan orang lain Termasuk di depan anak Ya Suami Apapun wataknya Terutama yang wataknya koleris Ya Dia Mau dikasih tahu Kalau cuma berdua saja Dan nggak usah panjang-panjang Kalau memang ini serius Ya apalagi anak-anak nampaknya sudah mulai nggak nyaman Bilang sama suami Ya mas Ya aku mau bicara 15 menit Kasih tahu gitu Karena orang koleris kan mau cepat Ya 15 menit Nah Pada saat 15 menit Sampaikan ya Anak-anak sudah besar Ya Anak-anak sudah remaja Mereka juga sedang ada Perubahan hormonal yang sangat dasyat Jadi cepat tersinggung Ya Itu saja yang bunda mau bilang Jadi nggak usah Nyuruh Ayah Ayah harusnya lebih lembut dong Ayah harusnya lebih baik dong Nggak usah gitu Sampaikan apa kondisi anak Ya Sampaikan apa kondisi anak Termasuk juga misalnya Kalau kita kesel Ya misalnya sama suami Kita bilang Ya Aku sedih Aku sedih Kalau kamu Ya tidak telpon aku Kalau keluar kota Misalnya Sedih aku Sampaikan pesan aku Bukan Kamu kok selalu kayak gitu ya Kamu kok selalu kayak gitu Ayah harusnya kayak gini dong Itu yang paling tidak suka Suami paling tidak suka Dikasih Ya Nasehat atau masukan Dengan cara begitu Emang nggak mudah Bisa juga belajar terus itu Ya Makanya mulailah Dengan istifa Tiga kali Ya Baca taus Tiga kali Basmala Tiga kali Barulah kita bicara sama suami Ingat ya Cuma berdua aja Dan sebentar aja Tiga kali Oke